selamat menikmati 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 tidak boleh bagi seseorang selamat menikmati 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 Itu artinya apa? Anae Umar Namanya siapa? Anae Umar Emang anaknya Umar cuma satu Tau Tidak cuma Ibn Umar saja Anaknya Umar itu ada beberapa Nah ini yang Ibn Umar ini yang namanya siapa? Beliau namanya Abdullah Berarti nama lengkapnya siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab Siapa nama lengkapnya? Abdullah bin Umar bin Khattab Dan beliau punya kunyah Kunyah itu julukan Abu Abdirrahman Siapa? Abu Abdirrahman Abu Aku artinya Ini Bapak E Abdirrahman ya Abdirrahman Artinya Abdullah bin Umar ini punya anak namanya Abdirrahman Loh anak saya Joko Ustaz Ya Abu Joko Kok enggak matching banget Ustaz Ya pria maning Ya makanya bikin Anak lagi yang namanya Siapa gitu Saya Alhamdulillah Nama anak saya yang pertama Abdirrahman Maka saya Abu Abdirrahman Dan nama saya Abdullah Ya Abu Abdirrahman Abdullah Ini Ibn Umar ini Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar Cuman bedanya nama saya Nama bapak saya bukan Umar Nama bapak saya Zaini Muhayyad Jadi Abu Abdirrahman Abdullah Zain bin Zaini Muhayyad Kembali kepada Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar bin Khattab Berarti Abdullah ini orang istimewa Karena beliunya sendiri Abdullah ini sahabat Dan bapaknya juga Sahabat Siapa itu Umar bin Khattab Khalifah Kaum muslimin yang kedua Setelah siapa Setelah Abu Bakar Dan istimewanya juga Abdullah bin Umar ini Punya saudari Yang saudari itu adalah Istrinya Nabi SAW Siapa Siapa Hafsah Siapa Hafsah Makanya Ibn Umar ini Punya kedekatan yang sangat Dengan Nabi kita Muhammad Abdullah bin Umar ini Salah satu Di antara Empat orang Yang mendapat julukan Al-abadilatul Arba'ah Al-abadilatul Arba'ah Itu kira-kira Kalau diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Empat serangkai sahabat Yang namanya Abdullah Apa kira-kira Empat serangkai Sahabat yang namanya Abdullah Berarti sahabat Nabi yang namanya Abdullah Cuma empat Enggak Bukan Tapi empat orang ini Namanya siapa Abdullah semuanya empat ini Empat-empatnya ini Punya kemiripan Satu Sama-sama Muda Apa Sama-sama Usianya muda Dua Sama-sama Usianya panjang Sama-sama Usianya panjang Tiga Sama-sama Samudera ilmu Alias ilmunya Sama-sama Luas Sama-sama Banyak Meriwayatkan Hadith Nabi SAW Sudah berapa Sama ini Empat Lima Sama-sama Jadi rujukan Fatwa Empat orang Sahabat ini Punya kemiripan Sama-sama Namanya Abdullah Sama-sama Sama-sama Apa itu Muda Sama-sama Usianya Panjang Sama-sama Samudera Ilmu Sama-sama Buahnya Meriwayatkan Hadith Dan sama-sama Rujukan Fatwa Siapa yang bisa Menyebutkan Empat Abdullah Saya kasih Minyak wangi Asli dari Madinah Bukan beli Di pinggir-pinggir Jalan Langsung Saya bawa Dari Madinah Empat Abdullah Saya bantu Abdullah 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 Anda belum beruntung Empat Abdullah Ya sudah Saya kasih Satu bocoran Abdullah Bin Umar Jangan Sebutkan Sisanya Yang ketiga Apakah Minyak wangi Ini Akan menjadi Hadi Hadi Jensut Ayo dong Masa pemain Sepak bola Apal Nama sahabat Nabi S.A.W. Tidak Apal Empat Orang Sahabat Nabi Awalnya Abdullah Ya Berdiri Satu 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 Empat Sudah Saya bocorin Satu Tinggal Tiga Tinggal Nambah Tiga Aja Berdiri Bagus Ya Allahuakbar Bagus Silahkan Silahkan Dengar Tadi Kurang Dengar Yang Pertama Abdullah Bin Umar Yang Kedua Abdullah Bin Abbas Abbas Siapa Barakal Abdullah Bin Abbas Yang ketiga Abdullah Bin Az-Zubair Siapa Abdullah Bin Az-Zubair Yang Keempat Abdullah Bin Amr Apa Abdullah Bin Amr Ibn Al-As Sebenarnya Gampang Yang satu Umar Yang satu Amr Ayo kita Ulangi Walaupun Besok Tidak Saya Tanya Lagi Satu Siapa Abdullah Bin Umar Yang kedua Abdullah Bin Abbas Yang ketiga Abdullah Bin Zubair Terus Yang keempat Abdullah Bin Amr Empat Orang Ini Punya Kemiripan Sama-sama Mudah Sama-sama Ilmunya Luas Dan Sama-sama Meriwayatkan Hadis Banyak Sekali Ibnu Umar Saja Meriwayatkan 2630 Hadis Berapa 2630 Hadis Kalau Direngkingkan Di antara Para sahabat Nabi Yang meriwayatkan Hadis Yang paling Banyak Ibnu Umar Ini nomor Dua Setelah Siapa Setelah Abu Hurairah Radiyallah Jadi Nomor Satu Siapa Abu Hurairah Nomor Dua Ibnu Umar 2630 Hadis Kok Bisa Banyak Banget Ustadz Berapa Hadis Satu Ini Namun Niat Kenapa Kenapa Bisa Banyak Banyak Meriwayatkan Hadis Kata Aisyah Radiyallah Anha Ibnu Umar Ini Sangat Setia Untuk Menemani Nabi Kita Muhammad S.A.W. Jadi Kemana Pun Nabi S.A.W. Pergi Selalu Ditemani Sama Ibnu Umar Ketika Berpergian Menemani Nabi S.A.W. Ketika Di masjid Menemani Nabi S.A.W. Dalam Banyak Kesempatan Nabi S.A.W. Selalu Ditemani Oleh Ibnu Umar Dan Ibnu Umar Ini Merekam Persis Apa Yang Dilakukan Oleh Nabi S.A.W. Dan Apa Yang Diucapkan Oleh Beliau Dan Beliau Ibnu Umar Termasuk Orang Yang Sangat Teliti Di Dalam Meriwayatkan Hadis Beliau Tambahi Atau Beliau Kurangi Sebab Yang Lainnya Yang Menyebabkan Ibnu Umar Ini Riwayat Hadisnya Banyak Karena Beliau Usianya Panjang Sebagian Ahli Sejarah Mengatakan Beliau Usianya 85 Tahun Emang Kenapa Ustaz Kalau Usianya Panjang Kalau Usianya Panjang Banyak Orang-orang Yang Berguru Kepada Beliau Banyak Murid-muridnya Sekarang Saya Tanya Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq Sama Ibnu Umar Kira-kira Lebih Dekat Siapa Kepada Nabi Jelas Abu Bakar As-Siddiq Akan Tetapi Ternyata Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Abu Bakar Tidak Banyak Tidak Sebanyak Siapa Ya Banyak Tapi Tidak Sebanyak Ibnu Umar Karena Abu Bakar As-Siddiq Wafatnya Kasik Wafatnya Kasik Sedangkan Ibnu Umar Wafatnya Bukan Telak Wafatnya Mundur Sehingga Beliau Ketemu Dengan Begitu Banyak Murid Yang Berguru Kepada Ibnu Umar Akhirnya Hadis Yang Dipetahui Oleh Ibnu Umar Beliau Sampaikan Kepada Murid Murid Yang Begitu Banyak Terus Murid Murid Meriwayatkan Lagi Kepada Murid 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 Meriwayatkan Lagi Kepada Murid Murid Sahabat Tabiin Tabiut Tabiin Sampai Sekali Ber Imam Bukhari Imam Muslim Abu Daud Nasai Ibnu Majah Mereka Yang Kemudian Mengkodifikasikan Hadis Apa Mengkodifikasikan Nulis Nyusun Hadis Hadis Tersebut Nah Yang Sampai Ke Kita Itu Buku Buku Tadi Ini Ibnu Umar Kapan Beliau Dilahirkan Ibnu Umar Dilahirkan Satu Tahun Sebelum Nabi Kita Muhammad S.A.W. Diangkat Resmi Menjadi Nabi Kapan Satu Tahun Sebelum Rasulullah S.A.W. Resmi Diangkat Menjadi Nabi Berarti Hijriahnya Belum Belum Gak ada Hijriahnya Karena saat itu Nabi S.A.W. Belum Apa Belum Hijrah Makanya Kalau Tahun Masehinya Itu Sebagian Saya temukan Di beberapa Referensi 612 612 Hijriah Berapa Eh maaf Kok Hijriah 612 Masehi 612 Masehi Kapan Ibn Umar Masuk Islam Ibn Umar Masuk Islam Bersamaan Dengan Bapaknya Masuk Islam Siapa Bapaknya Umar Bin Khattab Dan Ketika Ibn Umar Ini Masuk Islam Usianya 10 10 Tahun Makanya Tadi Saya katakan Ini Termasuk Sahabat Yang Muda Ibn Abbas Juga Seumuran Segitu Ibn Zuber Juga Seumuran Segitu Ibn Amr Juga Seumuran Segitu Ketika Usia 10 Tahun Ibn Umar Masuk Islam Beserta Dengan Bapaknya Dan Sekitar 2 Tahun Lebih Setelah Itu Terjadi Perang Uhud Saat Itu Usianya Ibn Umar Belum Nyampe 13 Tahun Tapi Sudah Kepengen Ikut Perang Ketika Perang Apa Uhud Sama Nabi S.A.W. Ditolak Belum Cukup Umur Sebelum Usia 13 Tahun Sudah Pengen Ikut Jihad Akhirnya Perang Berikutnya Ketika Perang Maaf Tadi Perang Badar Ketika Usianya Belum Sampai 13 Tahun Perang Badar Setelah Itu Perang Uhud Ketika Perang Uhud Usianya Abdullah bin Umar Sudah 14 Tahun Maju Lagi Ternyata Sama Rasul Ditolak Lagi Belum Cukup Akhirnya Ketika Usia 15 Tahun Baru Kemudian Dikabulkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Untuk Ikut Berjihad Dan Saat Itu Perangnya Adalah Perang Khandak Perang Apa Khandak Apa Khandak Parit Kenapa Kok Namanya Perang Parit Karena Saat Itu Kau Muslimin Membuat Benteng Perlindungan Yang Melindungi Kota Madinah Bentuknya Apa Parit Parit Masa Parit Bisa Jadi Benteng Belum Tahu Parit Sampai Sekarang Masih Ada Sisa Parit Yang Dimaksud Itu Lebarnya 5 Meter Berapa 5 Meter Dalamnya Sekitar Sekitar Meter Panjang Sekian Belas Atau Puluh Kilometer Mengelilingi Kota Madinah Itu Perang Khandak Bikin Parit Lebarnya Berapa Tadi 5 Meter Dalamnya 4 Meter Panjang Sekian Belas Atau Puluh Kilometer Keliling Kota Madinah Pakai Apa Pakul Pas Puasa Puasa Ini Peperangan Pertama Kali Ibnu Umar Ikut Usia Berapa 15 Tahun Kira Kira Anak Sekarang Usia 15 Tahun Mikir Apa Mikir Apa Nekmien Dirdiran Layangan Dolanan Dara Neksiki HP PS Pacaran Kok bisa ya Saat itu Padahal baru masuk Islam Usia 10 tahun Anak yang jenengkan masuk Islam Usia berapa Kawit lain Ini baru masuk Islam Usia 10 tahun Kemudian Belum sampai 13 Sudah daftar Belum diterima Enggak patah arang Daftar lagi Belum diterima Daftar lagi Tentunya Salah satu faktor utamanya Setelah taufik dari Allah Adalah pendidikan Dari siapa Orang tuanya Buah Kalau jatuh Enggak akan jauh Dari Pohonnya Mangsa Atoa-doa Nek anaknya Beboh Maca Quran Paling-paling Paling-paling Buah tuanya Pada baik Ustadz saya Belum terlalu mahir Baca Quran Anak saya Pengen lebih Dari saya Alhamdulillah Ya Jadi buah itu Kalau jatuh Rata-rata Tidak jauh Dari pohonnya Pohonnya Kecuali Naik di pangan Codot Berarti Aslinya itu Akan dekat Kecuali dalam Beberapa Kondisi Istimewa Ibadahnya Ibnu Umar Ibadahnya Ibnu Umar Ibnu Umar ini Termasuk Salah satu Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang terkenal Sangat Tekun Dan rajin Dalam beribadah Salah satunya Adalah semangat beliau Di dalam bangun malam Diceritakan Dalam sebuah hadith Yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari Dan Muslim Bahwa Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Biasanya Kalau orang Mimpi Kalau orang Mimpi Maka Mereka Akan datang Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Cerita Kepada Rasul Cerita Kepada Rasul Kemudian Sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ditakwilkan Mimpinya Ditafsirkan Mimpinya Ibnu Umar Ini Pengen Banget Mimpi Supaya Bisa Konsultasi Langsung Sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Fatamannaytu An'ara Ru'iya Aku Suha Ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku Pengen Banget Mimpi Sehingga Aku Ada Kesempatan Untuk Ketemu Langsung Konsultasi Sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Anak-Anak tidur Anak tidur di mana Nusola Masjid Esikasuk Pada Nimbak Padangisi Padasan Mien Siki Wallahu Alaihi Wasallam Nenghati Padah Ketika Aku Sedang Tidur Di Masjid Aku Mimpi Dan Saat Itu Yang Aku Lihat Di Dalam Mimpiku Aku Dibawa Oleh Dua Orang Malaikat Kemudian Aku Diperlihatkan Neraka Subhanallah Sekali Mimpi Apa Ngelihat Neraka Ternyata Ketika Aku Ngelihat Neraka Neraka Itu Seperti Sumur Ada Tembok 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 Dan Ada Dua Tali Yang Biasa Tali Itu Untuk Apa Untuk Nimbah Ternyata Begitu Saya Ngelongok Ke Bawah Ada Beberapa Orang Yang Aku Kenal Maka Aku Pun Saat Itu Berkata Auzubillahi Minan Nar Apa Artinya Aku Mohon Perlindungan Kepada Allah Dari Neraka Aku Mohon Perlindungan Kepada Allah Dari Neraka Aku Mohon Perlindungan Kepada Allah Dari Neraka Takut Maka Kemudian Dua Orang Malaikat Itu Berkata Lam Turak Lam Turak Tidak Usah Takut Tidak Usah Khawatir Selesai Mimpinya Seperti Itu Maka Kemudian Ibnu Umar Cerita Kepada Hafsah Hafsah Cerita Kepada Rasulullah Sallallahu Wadih Wasallam Kenapa Hafsah Saudarinya Mungkin Kalau langsung Cerita Kepada Rasul Sallallahu Agak Gimana Akhirnya Cerita Sama Hafsah Hafsah Cerita Sama Siapa Rasul Sallallahu Begitu Nabi Sallallahu 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 Ibnu Umar Maka Nabi Sallallahu Mengatakan Ni'ma Rajul Abdullah Sebaik Baik Manusia Sebaik Baik Pemuda Adalah Abdullah Bin Umar Subhanallah Berarti itu Mimpi Pertanda Baik Atau Pertanda Buruk Pertanda Baik Pemuda Yang Terbaik Adalah Ibnu Umar Setelah mendengarkan Ta'wilnya Nabi Sallallahu Tadi Setelah dengar Nasihatnya Nabi Sallallahu Tadi Ibnu Umar Setelah hari itu Tidak tidur Malam Kecuali Sedikit Alias Memaksimalkan Waktunya Untuk Solat Malam Sampai Meninggal Dunia Cuma dengan Kata-kata Apa Andaikan Ibnu Umar Bangun Malam Berapa kata itu Andaikan Ibnu Umar Bangun Malam Empat kata Merubah Seluruh Kehidupannya Kita dengar Seperti pada Zaman Nabi Sallallahu Tapi Bedanya Kalau sekarang Pada Tidur Nafasnya Terlihat Masya Allah Tenang Barang Digugah Jengkang Subhanallah Ya Hanya dengan Kalimat Seperti itu Langsung Merubah Jalan Hidupnya Ibnu Umar Itu Ibadah Solat Ibadah Hajinya Bagaimana Seumur Hidup Beliau Berapa tadi 85 Tahun Ibnu Umar Ini Sudah Haji 60 Kali Berapa Haji 60 Kali Saya Mohon izin Ini Agak Panjang Dikit Tidak Apa Ya Biasanya Maling Nambahnya 5 Menit Mungkin 10 Menit Tidak Apa Tadi Kita Sampai Ibadahnya Ibnu Umar Beliau Haji Berapa Kali 60 Kali Semasa Hidupnya Dan Umroh Kata Para Ahli Sejarah Seribu Kali Selama Hidupnya Kalau Kalau Saya Bagi Bagi Tadi Jadi Setiap Bulan Umroh Dan Jenengan Jangan Bayangkan Umroh Sekarang Umroh Sekarang Itu Ya Ibadah Tapi Terus Terang Mirip Wisata Mirip Apa Wisata Saking Apanya Saking Enaknya Apa Apa Full Full Apa Apa Full AC Dan Full Fulus Saat Itu Ibnu Umar Itu Umroh Haji Masih Pakai Ontah Anda Tahu Jarak Antara Medina Dengan Mekah Sekitar 500 Kilo Atau 600 Kilo Pakai Apa Ontah Dan Jangan Dikira Pemandangannya Kayak di Indonesia Sawah Sungai Danau Sepanjang Mata Memandang Isinya Padang Pasir Panas Kalau Pas lagi Dingin Dingin Ya Pol Kalau lagi Puncak Puncaknya Musim Panas Kami Itu Dulu Ketika Belajar Di Medina Itu Diliburkan Puncaknya Musim Panas Bisa Sampai 50 Derajat Celcius Kalau Misalnya Sepanjang Tahun Umroh Berarti Kan Akan Akan Mengalami Di Tengah Jalan Musim Panas Dan Kalau Musim Dingin Subhanallah Di Beberapa Wilayah Saudi Kalau Sudah Musim Dingin Bisa 320 0 Derajat Celcius Jangan Bisa Bayangkan Jadi Jangan Dikirau Wah Gampang Umroh Dari Sawat Belum Ada Ini Ibadahnya Siapa Ibnu Umar Bukan Hanya Ibadah Yang Sifatnya Hablu Min Allah Hablu Min Anas Nya Juga Kenceng Ibnu Umar Diceritakan Saking Beliau Itu Dermawannya Saking Dermawannya Wa In Kana Ibnu Umar Layufarriku Fil Majlisi Thalathina Alfa Sekali Infa Sekali Sodakoh Ibnu Umar Bisa Sodakoh Sekali 30 Ribu Disini Tidak Disebutkan Tapi yang jelas Bukan 30 Ribu Rupiah Ada Dua Kemungkinan 30 Ribu Dinar Atau 30 Ribu Dirham Jangan Pengen Yang Itung Yang Mana Yang Dinar Apa Yang Dirham Lebih Mahal Mana Dinar Karena Dinar Itu Emas Dirham Itu Perak Kita Pakai Yang Dirham Saja Kalau Seandainya Kita Konversi Pakai Dirham Tiga 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 Puluh Ribu Dirham Satu Dirham Seandainya Satu Dirham Itu Lima Puluh Ribu Rupiah Berarti Sekali Sodakoh Ibnu Umar Ini Sodakoh Satu Setengah M Sekali Sodakoh Dan Tahun Jenengan Perkakas Yang ada Di rumahnya Ibnu Umar Ada Salah seorang Tabiin Masuk Ke rumahnya Ibnu Umar Kemudian Dia Memperkirakan Harga Seluruh Perkakas Yang ada Di rumahnya Diatung Meja Dipan Panci Diitung Semuanya Tidak Lebih Dari Seratus Dirham Kalau Satu Dirham Lima Berarti Berapa Lima Juta Seluruh Perkakas Yang ada Di rumahnya Harganya Cuma Berapa Lima Juta Padahal Sekali Infak Berapa Satu Koma Lima M Ini loh Orang Kaya Pada Zaman Nabi S.A.W. Jadi Mereka Itu Ngumpulkan Duit Ngumpulkan Harta Itu Untuk Jadi Tunggangan Mereka Keakhiran Bukan Dia Ditunggangi Oleh Hartanya Bukan Mereka Punya Harta Itu Dijadikan Kendaraan Untuk Menuju Ke Surga Allah S.W.T.A.W. Diceritakan Ibn Umar Pada Suatu Hari Pengen Banget Makan Ikan Pengen Banget Makan Ikan Cari Kesana Kemarin Memu Di Pasar Cuma Satu Ekor Ikan Dok Muter Muter Nemun Ekor Satu Akhirnya Dimasakkan Oleh siapa Istrinya Sudah Siap Tinggal Makan Jadi kan Bisa Bayangkan Wong Lagi Pengen Lagi Pengen Banget Makan Ikan Sudah Siap Tinggal Makan Di Atas Meja Dok Dok Apa Kira Kira Tamu Pengemis Pengemis Belum Makan Lapor Langsung Ibnu Umar Berkata Kepada Istrinya Istriku Sedekahkan Ikan Ini Kepada Pengemis Tersebut Wahai Suamiku Kamu Kan Bisa Ngasih Duit Sama Dia Kasih Satu Dirham Dua Dirham Ini Makan Kamu Pengen Di Satu Kota Ini Tidak Ibnu Umar Setiap Dia Menyukai Sesuatu Maka Dia Akan Sedekahkan Sesuatu Yang Paling Dia Sukai Ini Karena Allah Subhanahu Wajah Dia Mengatakan Seperti Ibnu Umar Kalau Suka Sesuatu Maka Dia Akan Sedekahkan Sesuatu Yang Paling Dia Sukai Ini Untuk Orang Lain Karena Allah Beliau Sedang Mengamalkan Firman Allah Azawajil Yang Ada Dalam Surat Ali Imran Ayat 92 Surat Apa Ali Imran Ayat 92 Apa Bunyinya Lantan Lul Birrah Kalian Tidak Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Lan Sekali Kali Kalian Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Hatta Tunfiq Mimma Tuhib Bun Sampai Kalian Menginfakkan Sesuatu Yang Kalian Sukai Apa Kalian Sekali Kali Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Kecuali Setelah Kalian Menginfakkan Sesuatu Yang Kalian Sukai Bukan Menginfakkan Mesederahkan Sesuatu Yang Kalian Tidak Sukai Buah Wisareb Bosok Dikirim Tangan Tangan Jangan Wisareb Mambu Dikirim Tangan Ketika Jenengan Lagi Masak Yang Enak Banget Ya Kayaknya Kita Belum Bisa Kayak Ibnu Umar Masak Sepanci Sepanci Bagaimana Mungkin Kita Belum Bisa Ya Paling Ngora Pira Sepanci Pira Berapa Yang Jiri Indinfakkan Due Sepanci Separok Semangkok Ya Mending Daripada Orang Ajak Kordi Begini Ambunetok Nyate Masak Masak Allah Tanggan Kebahagiaan Apa Ambunetok Oba Kulsat Subhanallah Ini Ibadahnya Siapa Ibnu Umar Radiyallahu Terakhir Keteguhan Beliau Dalam Berpegang Dengan Sunnah Rasul Jadi Ibnu Umar Ini Gak Cuma Rajin Ibadah Tapi Ibadahnya Itu Berusaha Oleh Beliau Dicocokkan Dengan Sunnah Rasul Dan Ini Penting Luar Biasa Karena Di Zaman Kita Ini Mungkin Banyak Orang Rajin Ibadah Tapi Belum Tentu Ibadahnya Sesuai Tuntunan Rasul Sallallahu Waduh Tidak Sedikit Orang Yang Ibadah Rajin Ketika Ditanya Anda Tuntunan Lasing Penting Yang Marem Lu Ibadah Semarem Medewa Enggak Ibadah Itu Harus Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Rasul Sallallahu Diinginkan Allah Subhanahu Waduh Saya kasih Contoh Ini pernah Kita bahas Hadith Ini ketika Kita membahas Tentang hak Sesama Muslim Dari Nafik Seorang Muridnya Ibn Umar Pada Suatu Hari Ada Seseorang Bersin Disampingnya Ibn Umar Begitu Bersin Orang Tadi Mengucapkan Alhamdulillah Salah Apa Bener Salah Apa Bener Bener Orang Bersin Mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi orang Mandek Sekang Konoh Tidak Berhenti Disitu Alhamdulillah Wassalamu Ala Rasulillah Ditambahi Salawat Kepada Siapa Rasul Sallallahu Salawat Di dalam Agama kita Dianjurkan Atau Tidak Sangat Dianjurkan Terus Apa Masalahnya Masalahnya Adalah Penempatannya Begitu Dia bersin Wahin Alhamdulillah Wassalamu Ala Rasulillah Disampingnya Siapa Ibn Umar Langsung Ibn Umar Berkata Wa Ana Akulu Alhamdulillah Wassalamu Ala Rasulillah Fulan Aku Juga Biasa Mengucapkan Alhamdulillah Aku Juga Sering Membaca Salawat Kepada Rasul Sallallahu Jadi Jangan Engkau Pikir Aku Tuh 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 Dalam Momen Seperti Ini Bukan Itu Yang Diajarkan Sama Rasul Sallallahu Yang Diajarkan Apa Alhamdulillah Ada Beberapa Redaksi Ada Alhamdulillah Ada Alhamdulillah Ala Kulihal Ya Ada Beberapa Redaksi Tapi Alhamdulillah Plus Salawat Setelah Bersin Tidak Dicontohkan Sama Rasul Sallallahu Hadith Diriwayi Termizi Dan Dinyatakan Sahih Oleh Imam Al-Hakim Jadi Lihat Ibnu Umar Sangat Teliti Dalam Beramal Dan Sekarang Orang Kadang-kadang Apik Yang penting Tuli Yang penting Niatnya Senang Saya senang Saya pengen Yang penting Saya puas Saya kan Maksudnya Baik Gak ada Maksud yang Lain Loh Kalau Niatnya Baik Nanti Bisa-bisa Ada Orang Sholat Duhur Jam 10 Pagi 10 Rakaat Bira Jam 10 Pagi 10 Rakaat Ketika Ditanya Loh Ini jam 10 Saya Semangat Kalau Cuma Ukurannya Semangat Semangat Sing Solat Jam 10 Apa Jam Rolaf Kalau Ukurannya Semangat Semangat Jam 10 Ibadah 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 Semangat Ibadah Ibadah Bukan Cuma Modal Semangat Makanya Ibn Umar Rada Mengasih Contoh Kepada Kita Solat Ibadah Rajin Tapi Sesuai Sunnah Rasul Sallallahu 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 Ibn Umar Wafat Pada Tahun 73 Hijriah Tahun Berapa 73 Hijriah Dalam Usia Berapa Tadi 85 Tahun Semoga Allah Merahmati Dan Meridui Beliau Dan Kita Bisa Meneladani Hal-hal Yang Baik Dari Beliau Ini Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatiannya Kita Tutup Dengan Membaca Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astag Buruk Watu Bilaik Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Sampai